Udah benar-benar bingung, hanya bisa pasrah sama Allah Tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan Masya Allah Uang cair, uang dari Ivan suaminya cair Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam dendungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat Ini buku pertamaku, harganya Rp 55.000 Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam solawat Isinya tentang pengalaman aku dalam mendawamkan solawat Dan juga pengalaman dari banyak orang ada disini ya teman-teman Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung aja ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee Langsung aja klik linknya ada di deskripsi box Nah lanjut aja aku akan bacain testimoninya Ini dari Instagram Namanya aku gak tau ya teman-teman Kita sebut aja ini dari Mbak Gita ya teman-teman Karena mbaknya pake nama Allshop nih Konsisten ngikutin Kak Mel Satu tahun lalu dan tiga bulan terakhir Kepengen banget HP baru Alhamdulillah Kak kemarin malam Ada yang transfer pelunasan Sarimbit Tiga hari sebelum beli nangis kejar Minta banget sama Allah Kasih jalan buat beli HP Tapi jangan riba Suka mau nangis kalau saya gini Kalau kayak gini Kak Masalahku banyak Tapi Alhamdulillah selalu dikasih jalan keluar Mungkin hajat besar belum dikobol Tapi Alhamdulillah pelan-pelan dan kudu lebih konsisten lagi Sekarang tiap ada masalah hati Berasa adem Kayak yaudah nanti Allah pasti kasih jalan Subuh Ar-Rahman Waqi'ah Maghrib Yasin dan Isya'almu Kalau ada waktu senggang Sempetin baca surat alfat Pas Kak Mel bilang tambahin salawat Pokoknya harus nambah Kak Kadang berat sampai seribu Tapi harus seribu munjiat Walaupun dicicil Kalau Jibril bisa sekali duduk Kalau lagi capek banget Nggak sampai seribu Tapi kudu di atas 500 munjiat Target setiap hari Lagi mau ngencengin lagi Kak Salawat biar utang-utang suami Segera lunas Dan bisa disegerakan Melanjutkan pembangunan rumah Amin Amin ya rabbal Amin Terima kasih banyak Kak Mudah-mudahan Kak Mel selalu sukses Dan lancar berkah rezekinya Amin Masya'Allah ya teman-teman Jadi Mbak Gita ini Doa utamanya belum dihijabah Tentu pasti nih Doa utamanya utang ya Utang-utang suami Dan juga sedang Pembangunan rumahnya lagi terhenti Kita doakan sama-sama Amin kan ya teman-teman Semoga hutangnya Segera lunas Tuntas sampai ke akar-akarnya Dan Mbak Gita Bisa lanjut lagi Renovasi Bangun rumahnya ya Amin Insya'Allah ada jalan Buat Mbak Gita Ya teman-teman Lanjut Aku mau bacain testimoni selanjutnya ya Ini dari komentar di Instagram aku Instagramnya Andulhamid1996 Masya'Allah Mbak Mel Salawat Munjiat Jibril Luar biasa sih Sedikit sharing ya Bukan bermaksud pamer Saya dari Surabaya Jadi kemarin Imlek Tiba-tiba dapet angpau Dari mantan Atasan Kurang lebih 100 ribu Kemudian sorenya Saya pulang kerja Ngojek Ngegojek Kan karena badan gak enak Pusing Dapatlah driver ibu-ibu Yang di sepanjang jalan Beliau cerita Gimana susahnya cari uang Pas ngojol Terkadang sehari Pernah cuma dapet satu tarikan Sedangkan ibu harus Mondokin anaknya di Sidoarjo Pokoknya Kalau dengerin cerita ibunya Kasian banget Sampailah saya di rumah Gak tau kenapa hati saya Tergerak buat ngasih tips Ke driver tersebut Via aplikasi Gojek Kurang lebih Tak kasih 30 ribu Planningnya Mau ngasih 50 ribu Karena maksimal Di aplikasi 30 ribu Yaudah gak apa-apa Tiba-tiba dibalas tuh Via chat sama driver Dengan ucapan Senengnya Dan saya didoain Alhamdulillah Tiba-tiba hari ini Jam 2 siang Saya dikasih uang Orang yang ngebantu Mengenai kepentingan pekerjaan Sekitar 500 ribu Dia berterima kasih Sudah berkenan membantu Menyelesaikan sedikit Keperluannya Masya Allah Kaget Mbak Mel Semangat Yuk buat teman-teman Jadi Mbaknya ini Teman-teman Dapat 100 ribu Dari mantan Mantan bosnya tadi ya Mantan atasannya Dulu pernah kerja Kemudian udah Pindah dari kerjaan itu Dapat 100 ribu Dapat ampal Dan Masya Allah Ketika pulang naik Ojol Ojol drivernya Perempuan Dan si ibu Ojol Ini bercerita Tentang kesusahannya Dan lain-lain Mbak Mbaknya ini Ini dari Ininya sih Andul Hamid Ya Andul Hamid 1996 Aku gak tau kakak aja ya Si kakaknya ini Tergerak hatinya Untuk memberikan tips Sebanyak 30 ribu Mau ngasih 50 Gak bisa Karena di aplikasi Di aplikasinya itu Cuma sampai Di aplikasi Gojeknya Cuma sampai 30 ribu Dikasih 30 ribu Gak lama Dapat kabar Dapat transferan Si kakak ini Dapat transferan Sebanyak 500 ribu Jadi si kakak ini Udah ngebantu Seseorang Gitu ya Ngebantu sesuatulah Aku gak tau Misalnya ngebantu Membuat berkas-berkas Atau apa gitu ya Dikasihnya 500 ribu The power of Salawat Niatnya 50 ribu Ya Biasanya Kalau kita sedekah Balasannya Misalnya ya 10 kali lipat Karena niatnya Sudah 50 ribu Walaupun yang dikasih 30 ribu Tapi niatnya 50 ribu Karena kendala Gak bisa kan Masukin Sedekahnya 50 ribu Tapi sama Allah Dibalas Tetap Sesuai sama niatnya Masya Allah Allah baik banget ya Begitu juga Kalau teman-teman Niatnya 10 ribu Ngasihnya 50 ribu Tapi niatnya 10 ribu Ya Dapatnya mungkin 10 kali lipatnya Ya 100 ribu Tapi Jadi semuanya tuh Tergantung Niat Teman-teman Masya Allah Ini namanya The power of salawat Sama sedekah ya Teman-teman Dasyat banget Lanjut Aku akan bacain Testimoni berikutnya ya Ini dari Lanjut ya teman-teman Aku akan bacain Testimoni berikutnya Ini dari Mbak Dini Di Ciledug Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Mel Perkenalkan Nama saya Dini Dari Ciledug Tangerang Saya punya Masalah pinjol Masalah utang pinjol Yang nominalnya Mungkin Sudah sampai 30 juta Saya lelah Untuk membayarnya Apalagi Dengan status saya Yang sebagai Ibu rumah tangga Awal Saya pergunakan Pinjol itu Untuk kebutuhan Rumah tangga Seperti membayar Tagihan listrik Dan lain-lain Sampai akhirnya Saya terjerumus Dan terlilih Tutang pinjol Sampai akhirnya Saya terjerumus Dan terlilih Tutang pinjol Sudah 2 minggu Saya mengamalkan Salawat Jibril Tapi belum merasakan Keajaiban dari Allah Karena memang Dalam 2 minggu Mengamalkan terpotong Seminggu Karena height Tapi tetap Walaupun lagi height Saya usahakan Untuk Salawat Jibril Tolong doakan saya Semoga saya cepat Mendapat keajaiban Bersalawat Karena yang bisa menolong Saat ini Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu ya teman-teman Dan lanjut Mbaknya kirim Testimoni lagi Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam Masya Allah Alhamdulillah Baru kemarin Saya mengamalkan Salawat Munjir Sebanyak 333 kali Tadi siang Suami dapat kabar Dari rekan kerjanya Kalau uang event Sudah cair Sujud syukur Mbak Mel Di saat saya Sudah tidak tahu Harus bagaimana Allah memberikan rejeki Yang luar biasa Buat saya dan keluarga Semoga kedepannya Saya tetap berisi koma Bersalawat Masya Allah ya teman-teman Itu tadi testimoni Dari Mbak Dini Di Ciledug Tangerang Masya Allah banget Jadi memang Allah itu Tidak pernah Tidak mengambulkan doa Allah itu Mengambulkan Jadi tenang aja Teman-teman Ketika teman-teman Butuh banget Pertolongan Allah Dan kayaknya Belum ada tanda-tanda Pertolongan Allah Tenang aja Tenang Mbak Gak gampang Ngomong sih gampang Tenang Ini udah ditagi utang nih Ini udah lapar nih Mbak Gitu ya Ya abis kita mau gimana lagi Gak ada cara lain kan Selain kita Yaudah kita diem Nambahin lagi jumlah salawat kita Ketika semuanya Sudah kita Kerjakan Salawat Salat tepat waktu Kita tetap bekerja Sebaik-baiknya Kita sudah berusaha Yang berdagang Dengan sebaik-baiknya Tapi belum ada juga Tanda-tanda Pertolongan Allah Yaudah Tambahin jumlah salawatnya Datang Insya Allah datang Nanti akan datang Ya Seperti yang dirasakan Sama Mbak Dini diciledug Udah Udah benar-benar bingung Hanya bisa Pasrah sama Allah Tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Dan Masya Allah Uang Cair Uang dari event Suaminya Cair Mungkin proyeknya Gitu ya Pekerjaannya Terus uangnya cair Ditransfer Masya Allah Jadi ayo teman-teman Salawat Karena memang Allah itu Memberi saat kita butuh Teman-teman Kita nih Lagi kepengen nih Kita butuh nih Misalnya Arisan lah ya Di Bapak Arisan Kita butuh nih Pengen Tapi sama Allah Belum dikasih Karena Allah tahu Nanti kamu akan Lebih butuh lagi Nanti akan aku kasih Ketika kamu Benar-benar Butuh Kalau sekarang Gak butuh-butuh banget Masih ada jalan lain Masih ada rejeki Dari cara yang lain Gitu Dan benar kan teman-teman kan Teman-teman pasti ngerasain deh Ya Tau-tau udah butuh banget Eh tiba-tiba Arisan keluar Udah butuh banget Tiba-tiba ada aja jalan dari Allah Ya seperti itu Allah memang sudah Menyiapkan Ya misalnya kita butuh uang 5 juta Allah udah siapin 5 jutanya buat kita Karena memang seperti jenisnya Allah Setiap kesulitan Bersama kemudahan Kita butuh 5 juta Akan Allah kasih 5 juta Kita butuh 20 juta Kita pasti akan ada 20 juta itu Yang penting Kita yakin dengan pertolongan Allah Yang penting Kita mau sabar Dan mau terus deketin Allah Wajar ketika kita merasa Mungkin gak ya Aduh aku takut nih Nanti kalau misalnya Gak dapet gimana Kalau misalnya Gak bisa gimana Begini-begini Wajar kita manusia Punya rasa khawatir Tapi kita jangan sampai Ngeluh gini Ya Allah Kenapa Ngeluhnya nanya Kenapa Engkau belum nolong aku Ya Allah Kenapa aku diuji Seperti ini Nah itu yang jangan Teman-teman Ya Ketika kita mengaduh Ketika kita Merasakan sesuatu Kayak Misalnya kita Kesakitan Kita mengaduh Aduh sakit Gak apa-apa Tapi ya Allah Kenapa Aku dikasih ujian Sakit ya Allah Nah itu yang Jadi masalah Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semua teman-teman Yang ngasih Tesimoni hari ini Allah lancarkan Rizkinya Allah kabulkan Segala doa-doanya Allah ijabah Allah lunas Utang-utangnya Begitu juga Dengan teman-teman Yang nonton Semoga Allah luaskan Rizkinya Lancar Rizkinya Barokah Utangnya lunas Doanya segera Di ijabah Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih